ngomongin-ngomongin bayinya gak dibalikin malah sekarang gak ada artinya terus kenapa? posting katanya alasannya biar membantu biar nomor bisa kebetulan lagi bayinya postingnya tuh apa alasannya? isang cuma diseng-iseng doang oh terus kenapa dihapus? kakaknya kurang bayi apa? cek adik saya bang, cuman bukan parkir bang apa adik saya? aslinya parkir kamera, kamera, kamera terus terang cuman bikin anaknya doang sih yang pada mau ngurusinnya pada ugah komen siapa? itu komenan kayak siapa ya? cowok juga nah dari situ saya udah udah gedeg, udah marah amat orang gitu ngapain lu ini? lu yang nyebarinnya gimana sih? bagi orang depok populisan depok apapun dipone gede saya minta maaf ini cuman postingan saya ya kalo emangnya saya salah saya minta maaf ya salah terus motivasinya apa sih? motivasinya saya majang bayi bayi itu ini hilang supaya kenapa? terkena tenar biar apa? supaya bisa ketemu lagi kok ketemu tadi lu bilang biar tenar lu yang bener lu yang bener lu yang ngomong 3 per 4 yuk ulangi lu jangan di 3 per 4 ngomongnya yang bener yuk saya minta maaf buat warga depok dan polisian depok sudah ngaturin saya dari tadi malam dan saya juga minta maaf sama semua di sosial media kalo emangin salah saya minta maaf buat minta maaf buat warga depok dan kepolisian depok motif baik hilang itu saya cuma iseng aja di sosial media dan saya sekali lagi minta maaf buat semua warga depok dan kepolisian sekitarnya bukan warga depok aja sekali lagi saya minta maaf udah ini belajar belajar buat saya lu tau gak akibatnya lu menimbulkan keresahan terkait postingan lu itu saya mengakui kalo ada postingan itu tapi sebenernya lu ketemu sama si ibu itu atau bayi itu itu cuma kesehatan hayalan hayalan doang mbak karangan karangan jadi tidak pernah ketemu ya tidak pernah ketemu kasihan gak sama ibu bayi ini saya emang kasihan sama ibu itu terus sampai nangis sampai pingsan saya saya juga sadar kasihan kok dipencandain kasihan kok dipencandain kasihan kok dipencandain emir sos itu bukan hanya pencanda pak terima kasih terima kasih Terima kasih.